satu lagi ini adalah Raja guritanya warna merah jadi buat kalian yang doyan upload-upload foto di Instagram kalian bisa foto bareng sama Raja guritanya kalau misalnya ke Lampung gak bisa ketemu sama gajah yang beneran bisa ke TMI ketemu sama patung gajah yang ada di belakang saya ini keren banget sih buat foto-foto selamat menikmati tau gak sih kalau misalnya di metro ini tuh ada tempat wisata yang seru banget namanya TMI 29 kalian bisa masuk TMI 29 itu dengan harga tiket masuk dia Rp35.000 kalian bisa masuk waterboom, waterfuck, waterfall terus harga Rp45.000 kalian bisa masuk tiket terusan itu tuh ada waterboom, waterfuck, waterfuck, ada kolam arus, ada outbound juga untuk lebih lanjutnya lagi jadi ini waterboomnya yang tadi saya bilang yang tadi saya bilang ini yang tadi harga Rp35.000 sama Rp40.000 itu dia bisa masuk waterboom dan waterfuck dan ini waterboom sama waterfucknya terus kalau misalnya harga Rp40.000 itu dia ada kolam terutan nah kolam terutannya ada di sebelah sana nanti bisa kita lihat ada outbound juga di sebelah sana nanti bisa kita lihat juga ini untuk waterboom dan waterfucknya juga tuh ini salah satu spot fotonya juga di sini ada dia namanya Taman Gurita nah di sini juga ada gurita, patung gurita, ada yang warna apa nih? ini warna, ini ungu apa-apa nih? itu ada warna biru juga, ada warna hijau di sebelah sana ada warna pink di sebelah sini ada warna kuning keemas, nggak tahu di warna apa pokoknya ini, kalian kalau misalnya nanti ada ponakan kalau misalnya lagi ada di metro, boleh nih mampir ke sini kita foto-foto bareng sama patung gurita dan ini satu lagi, ini adalah raja guritanya warna merah jadi buat kalian yang doyan upload-upload foto di Instagram kalian bisa foto bareng sama raja guritanya terus sekali lagi, ini recommended buat kalian yang suka upload-upload foto di IG kita coba-coba halo guys, jadi yang tadi aku bilang tuh yang suka foto-foto tadi ada juga nih wahananya baru bagus juga tapi sayang banget, ini kita nggak bisa masuk karena memang lagi proses pembersihan, lagi digembok juga, ditutup nah itu belah sana, itu namanya snorkeling diving jadi kita di dalam situ, kalau misalnya dia ada airnya gitu kita bisa kayak menyelam di dalam laut gitu cuman memang ini kan dia lautnya laut buatan tuh cuman di dalam itu kayak banyak karang-karang terus ada kayak patung perahu, ada patung hiu terus kalian tuh kan pasti suka tuh foto-foto selfie di dalam air nah kalian kalau misalnya ini ada airnya kita bisa foto dalam air, bisa megang dimasukin tangannya ke dalam oh itu kepala hiu itu terus bisa duduk-duduk di kapal-kapal situ pokoknya keren banget deh nah terus kita nanti juga bisa kayak pake perlengkapan buat snorkeling diving kayak Lampung, terus kayak apa sih itu kacamata renang segala macam lah pokoknya buat snorkeling diving itu itu deh, belah sana jadi ini juga ada satu yang bakal salah satu wahana apa ya, spot foto di TMI juga cuman mungkin ini masih dalam proses dan belum 100% jadi jadi ini bakal instagramable banget sih kalau menurut saya ya soalnya kayak banyak spot foto kayak bandi warna-warniin gitu terus ini ada sepeda yang mungkin nanti kalau misalnya jadi dia bakal kayak sepeda cinta gitu deh asli sih kalau menurut saya keren banget ini nanti kalau buat kita pasang di IG gitu terus belah sana ada ranting-ranting yang disusun ranting buat kita foto- foto keren banget sih guys cuman nanti kabar deh mungkin nanti kalau misalnya udah jadi kalian suatu saat gimana ya kesini kayaknya bakal udah jadi deh kalau sekarang masih proses oh ya jadi satu lagi guys ini ada lagi dia masih dalam proses juga ini namanya Taman Hidroponik dia ini masih dalam proses jadi nanti mungkin ke depannya bakal banyak banget kayak tanaman-tanaman gitu jadi buat kalian nanti kalau misalnya ada yang mau nih ngajakin orang tua kalian oom-oom kalian atau sahabat kalian yang doyan atau hobi sama Taman Hidroponik bisa datang kesini nih tapi ini gak lama lagi kok ini jadinya bentar lagi gue udah jadi keren banget sih jadi tadi kita kan udah keliling-keliling nih ke wahananya tadi ada di water boom ada di water park terus tadi ada di small clean diving juga terus tadi kita sudah ke Taman Gurita juga nah pokoknya intinya udah jalan-jalan lah ke berbagai wahana nah ini salah satunya kan kita itu di Lampung terkenal banget tuh sama yang namanya gajah nah jadi kalau kalian nanti kalau misalnya ke Lampung gak bisa ketemu sama gajah yang beneran bisa ke TMI ketemu sama patung gajah yang ada di belakang saya nih ini keren banget sih buat koto-koto jadi itu guys yang tadi aku kasih tahu wahana-wahananya yang ada di Taman Metro Indonesia Indah ini terus kalian nih kalau misalnya bingung gak tahu alamatnya nah jadi Taman Metro Indonesia ini Indonesia Indah ini ini ada di kota Metro yang beralamatnya di 29 Banjarsari kalau kalian masih bingung juga tuh 29 Banjarsari itu dimana kalian bisa pakai Google Map ketik aja water boom dan water park 29 itu bakal ada bakal muncul jadi tinggal diketik aja mudah-mudahan nanti kalau misalnya kalian bisa ke datang kesini atau berliburan kesini kalian bisa ketemu saya Cindy saya karyawan di TMI selamat menikmati